Sopo PR Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yassin sebagai tersangka. Ade Yassin diduga terlibat dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2021. Ade Yassin ditangkap bersama tujuh tersangka lainnya. Saat ini Ade Yassin ditahan di rumah tahanan Pouda Metro Jaya selama 20 hari ke depan. Hal ini seperti yang dijelaskan Ketua KPK Firly Bahuri. Ia menjelaskan Ade Yassin ditahan selama 20 hari terhitung mulai 27 April hingga 16 Mei 2022. Dengan masa tahanan itu bisa diartikan Ade Yassin akan menjalani Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran di dalam penjara. Dalam kasusnya Firly mengatakan Ade Yassin ingin pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk tahun 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat. Untuk mendapatkan itu diduga terjadi kasus suap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!